Halo gengs balik lagi di channel saya Oke di video kali ini di depan saya udah ada regulator P70 ini pasti udah nggak asing ya kalau misalkan teman-teman di rumah sering main di lapang pasti ada aja ini unit salah satu peserta yang pakai regulator P70 ini Hai nah sebetulnya regulator P70 ini adalah regulator dari unit FWB P70 Hai tapi banyak diaplis diaplikasikan di unit bocap gitu buat lomba Hai Nah terus apa aja sih yang dibutuhin kalau misalkan teman-teman dirubah yang baru tahu sama unit ini apa aja sih yang dibutuhkan untuk ditempelin di unitnya yang pertama ini adaptor P70 ke Hai ini udah pasti cuman saya belum ada contohnya nih untuk contoh nyusul ya terus yang kedua teman-teman perlu Hai adaptor ke botolnya Hai rektor ke botol untuk adaptor ke botol ini eh macem-macem ya kalau dari saya sendiri ada beberapa jenis ada tiga sekarang ketiga itu saya ambil dulu nih nah ini saya sampingin dulu Hai yang pertama saya buat regulator sambungan P70 ini berbahan dasar stainless berbahan dasar stainless sebetulnya saya buat ini tuh sebagai knockdown yang dipasang ke regulator paintball atau sejenisnya tapi bagian ke botolnya ini bisa diaplikasikan ke regulator FWB P70 nah mulus banget cuy masuknya asik tuh pas Hai ini yang berbahan dasar stainless ya Hai jadi kalau teman-teman membutuhkan ke knockdown atau bagian ke botolnya kita menyediakan terus yang kedua yang dibuat di yang kita buat ini bagian ke botolnya ada manometer sama pengisian kalau yang tadi kan belum ada nih Hai pengisiannya terpisah dijualnya dan enggak ada manonya menggunakan mano yang ada di eh scuba kalau yang ini manonya nempel di botol dan kita coba ya ini gimana nih kalau masuk pasnya wih mulus pas ya ininya ini ini bisa muter ya fleksibel ya jadi posisi mano ini mau dibawah kek mau di atas kek mau di samping kek ini bisa ses tuh pas Hai dan kalau teman-teman juga membutuhkan bagian ke botolnya yang seperti ini kita menyediakan ya silahkan dikomen aja di kolom komentar terus satu lagi model yang seperti ini sebetulnya ini sama masih sama yang stainless cuman beda bahannya di bahan dasarnya ini kuningan Hai tergantung selera ya kalian mau yang kuningan atau yang ah stainless ini sama-sama bisa dipasang ke regulator paintball cuman yang ini tuh kita set biasanya kalau misalkan kita jual satu set ini seperti ini nih dua bagian ke tabung lalu satu bagian ke regulator terus ada asnya sama pall of cadangan seal sama ya udah itu aja nah ini juga bisa dipasang ke regulator FWB itu tadi ini regulator FWB itu kalau saya bilang sih ini premium ya nah ini pas ya ini pas juga jadi kalau kita buat si ada si knockdown ini kita buatnya pakai mesin CNC ya jadi nggak ada istilahnya kayak wah kok nggak pas nih nggak masuk nih nggak jadi kalau misalkan ngelihat harga ya mungkin disesuaikan ya karena kalau pakai mesin CNC sama manual beda harga disesuaikan sesuai penggunaan mesin CNC nya dan kalau teman-teman membutuhkan juga ini regulator P70 kita juga menyediakan original bukan bukan lokal ya bukan bukan ini asli Jerman asli Jerman P70 kalau teman-teman butuhkan boleh silahkan di chat di kolom komentar atau kita chat WhatsApp aja ya cuman kalau di telepon suka ngeheng ini untuk handphonenya handphonenya handphone retak sih udah pernah berenang jadi kalau di telepon ngeheng mending di chat WhatsApp aja nah jadi regulator ini tuh kenapa saya bilang premium karena harganya sendiri yang paling mahal yang saya tahu sih ini FWB dan penggunaannya pun biasanya di banyaknya ya penggunanya yang suka main di lapangan kalau main di hutan rata-rata nggak pakai ini mungkin ada sih cuman saya rasa yang saya tahu nggak ada teman yang pakai yang beginian untuk main di hutan gitu untuk harga ini di kisaran japri aja deh via WhatsApp via WhatsApp ya japri aja nanti saya kasih info untuk harganya oke sekian videonya oke 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 selamat menikmati